Aku pengen bikin sesuatu buat Max. Wah, lumayan capek. Hah? Boong. Kata dia sih ramen terena, kalah sama ramen-ramen yang ada di Jakarta. Ke salah satu agenda yang next suka. Oh iya. Sujurnya, darahnya bener-bener out of mind. Aku pengen bikin sesuatu buat Max. I don't know if he like it or not, tapi semoga aja dia suka. Ya, kira-kira aku mau ngapain, lihat aja nanti. Ini dia nyampe di mallnya. Tadi sempet muter-muternya di tempatnya. Ternyata dia di dalam dessert museum. Oke, ternyata Salah harus masuk dari sisi yang satunya lagi. Jadi harus keluar dulu dari mall ini. Terus baru masuk ke mall ini sebenarnya enak. Jadi dia ini kayak satu tempat banyak atropsi. Ada museum. Museum lagi. Ini di mall sebelah. Terus ini kayak tutup lain banget ya. Anyway ini. Banyak yang bilang minta aku masakin next. Hari ini aku bakal masakin dia dan semoga dia suka. Kalau untuk harganya itu tergantung cake yang kita buat. Dari seribu sampai dua ribuan peso. Aku bikin cupcake karena waktu aku pernah nanya sama next kamu disuka makaron atau cupcake? Dia bilang cupcake aja. Ini dikasih instruksinya dulu. Jadi kita bisa tahu. Jadi di sini semuanya serba sendiri. Ngambil barang sendiri. Tadi aku baru aja panasin oven. Sekarang aku baru mau ngambil bahan-bahannya. Yang ada di section ini. Oke jadi ini semua bahan-bahannya yang udah aku timbang tadi. Dan sekarang mau mulai masak. Terima kasih. Wah lumayan capek. Masih banyak bakapannya. Kita lagi mau buat toppingnya dulu. Jadi udah aku dekor dan aku keluarin. Jadinya seperti ini. Kalau gue suka ya. Walaupun ini sebenernya agak jong. Karena cair banget. Kadi cream cheese-nya kepanasan. Karena dulu gue si cake-nya itu jadi jauh lebih dingin. Jadi ini kayaknya aku bakal keluarin dulu kalau bisa. Oke guys jadi ini aku udah balik lagi di hotel. Aku mau mandi mau istirahat. Next masih belum pulang. Mungkin pulangnya agak maleman. Aku bakal masukin footage. Kalau dia udah nyobain cake-nya. Yeay udah pulang. I miss you. Tarangnya yuk. Miss you too. Jadi ini ada beliin makan. Makan malam sama cupcake. Gimana? Aku dibeliin cupcake. Pulang-pulang disubuhkan dengan yang manis. Makan cuy. Gini banget. Enak gak? Kayaknya agak dong ya. Enak juga ini. Ini yang keras-keras apa yang belum disini? Itu kayaknya pearl deh. Hah? Pearl mutiara. Edible pearl. Lu bisa dimakan. Bisa. Edible. Pasar di sini aku jadi. Enggak. Susah banget putiharanya. Eh udah gak usah dimakan putiharanya. Lalu coba. Lalu. Kan mau kamu. Gimana enak ya? Enak. Atasnya creamy kayak agak caramel dikit ya. Agak caramel dikit. Ya udah makan. Gimana menc Embak? Tidak. 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 Kok menggigit itunya? Pol-polnya. Ya. Mutiaranya keras banget. Kayaknya mutiaranya emang. Karena dikukut kali ya. Berapa nilainya? 8 dari 10 lah mantep itu aku yang bikin hah? bohong iya aku yang bikin beneran beneran iya aku yang bikin kamu pergi di Filipina bikin perkeapaan tadi aku pergi bikin kue bikin ini buat kamu kan ada konten masakin kamu bikinnya dimana? bikinnya dimana? bikinnya deket sini kamu ke rumah siapa? iya nanti nonton di aku kenal orang Filipina nanti nonton di vlognya lah meneran meneran terus pas tau aku yang bikin jadi lebih enak itu gak sebenarnya 10-10 iya tadi 8 tadi 8 8 itu udah bagus enak iya udah 8 aja aku yang bikin bucahnya mutiaranya itu hampir bikin gigi patah itu kayaknya gitu deh ke beku-beku beku ya enak hari terakhir di Filipina dan hari ini kita mau makan ramen rekomendasinya Mamen kata dia sih ramen terenak kalah sama ramen-ramen yang ada di Jakarta kita penasaran semua sih anak apa sih dia itu di daerah Makati namanya Mendokoro Ramenba dan nanti kita kesana kalian kalo ke Filipina usahakan bawa kes aja ya kebanyakan Transasky tuh gak bisa pake kartu jadi kebanyakan Transasky nya tuh dia pake kes atau engga tuh ini krisnya mereka ya kita kan gak ada krisnya mereka jadi bawa kes aja oh ini dia tempatnya Maridori emang ini dong abet? coba kita pastikan dulu ya ramen-ba Mentokoro Ramen ramen-ba oh aku sengit oh aku sengit terima kasih kami memakai ramen ketika Mentokoro mereka memakai ramen oh ini yang versi halal nya guys oh ini versi halal ya jadi dia kayak satu bagian gitu sister company oh masih ramen-ba juga ada namanya ya apa sorry ramen-ba maridori oh 3 brand yes ramen yusuke mentokoro ramen-ba and maridori oh all is same brand yes yes oh nah kalo kalian mau nyobain yang ini sus ayam sus ayam ya kita yang babi kita yang babi ramen-ba di mana ya ini thank you oke katanya yang best seller ada yang soyu sama Tanta Men soyu tuh best kuanya ya soyu sama apa? Tanta Men yang agak pedes aku Tantan sih aku soyu deh biar bisa kita coba bisa coba dua-duanya ini yang unik ada restoran restoran pantat adanya RS kayak putin ini tapi ini gratis ya gratis kayak di wartak gratis terus ini dia konsepnya open kitchen dan kita duduknya tuh melingkar gitu ya muterin-muterin mereka ini kita minum apa Beb? so lah kayak ice tea ice tea ice tea rasa peach gimana rasanya? roh tea ice tea rasa peach peachnya lumayan ini buatan siapa ya? minuman asli di Filipina oke jadi ini side dish kita udah datang ini melon pan tapi aku kira ini manis gitu loh ternyata ini kayaknya asin ya iya melon tapi melon ya? iya katanya melon apa namanya doang melon bahasa sini mungkin apa gitu dalamnya ada daging ada sayur kayak sandwich gitu jadi kayak sandwich ya? coba coba yuk kita coba yuk kayak ada perasaan lemon juga disini jadi kayak segar gitu rotinya sedikit manis tapi yang di tengahnya gurih padahal oke ini punya gua soyu dan ini punya fefe tantang 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 ini di balik ini ada sesuatu ooooh kayak daging apa? cincang cincang kalo gua kan potongan daging nih ooooh apa itu? apa itu? ooooh ooooh kalo diliat wow kuahnya rich ya kayak pedes dan rich dagingnya sih banyak ooooh ooooh mantap coba coba ooooh 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 ini aku suka tipe-tipe mie yang agak-agak keras kayak mie karet gitu ya? iya kalo dia kayak lembek kan? iya pas dimakan tuh gak masih keras tapi gak keras parah ya jadi masih kenyal kuahnya? gurih tapi gak pedes banget cuma merah doang dia makan cuy tapi enggak ada enggak ada enggak ada ini potongan dagingnya masih bau enggak arom-arom enggak ganteng eh tapi mantep Mantep-mantep. Enak gak ini? Termasuk enak. Rich banget rasanya. Kalau di compare sama ramen di Indo. Enak ini? Enak ini? Serius? Berarti bener ya kata ramen aku ya. Termasuk enak. Katanya lebih enak ramen ini daripada ramen di Indo. Ini sekarang kita mau kemana? Ke salah satu agenda yang neck suka. Apa itu? Reflexi. Ini mobil kita nih kayaknya ini yang merah. Innova Merah. Ya. Oke ini kita udah sampai di food zone. Seperti ini. Jadi kayak begini nih ruangannya nih. Ini couple room lumayan lu. Couple room betul. Tapi dapet baju buat diganti nih. Buat ganti. Ada baju atasnya sama bawah kan. Ini gue juga dapet. Tadi cuma gue request. Kalau bisa yang agak gedean bajunya karena gak muat tadi. Ya kita ganti baju dulu. Oke. Ya kita jawabannya kap. Oh iya. Oke thank you. Bye. Bye. Tempat refleksinya gabungan antara kokwo dan yuyontang ya. Jadi ada yang pakai di kok-kok gitu. Pakai panas-panas di kaki di kok. Sampai tadi kaki aku mau kebakar. Terus ada batu panas buat di bumbung. Enak. Jadi tadi apa Beb. Ada salah satu yang kita suka itu yang dipukul-pukul kaki kita. Pukul pakai kayu gitu. Iya dan pukulan itu tepat banget gitu. Enak banget gitu. Lebih mahal sih tapi lebih worth it ya. Harganya berapa ya? 1.080. Jadi harganya. Dan sekarang kita lagi mau ke gereja Saint Andrew di Filipina Makati. Kita baru aja kelar Misa dan tadi pakai bahasa Tagalog ya. Di Filipina itu kalau Misa bisa pakai bahasa Tagalog bisa pakai bahasa Inggris. Tinggal pilih aja. Cuma karena tata cara ekaristi kita sama. Jadi kita tahu nih urutannya udah sampai mana. Berdoa sesuai tata cara ekaristi kita. Yang beda di gereja sini sama di Indonesia apa aja? Kalau neringat hosti itu nggak usah tangannya di bawah. Salam damai itu mereka cuma nunduk-nundukan gitu. Jadi dari sebelum pandemi katanya. Ya begitulah. Sekarang kita mau pergi nyari dessertnya Filipina. Halo-halo namanya. Halo-halo ya? Sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang. Yuk let's go. Oke ini kita udah sampai di Greenbelt ya Beb? Kalau Greenbelt yang sebelum ini lebih keren ya Beb? Bagi barang-barang merpong. Banyak itu. Ada Hermes, Dior, Blue Pitong. Itu di sana kali. Kayak tunjungan Plaza lah. Wah ini juga salah satu yang direkomendasiin mamen. Dessertnya Filipina. Halo-halo. Ini buko pandan. Oh yang ini buko pandan. Enak ga? Enak ga? Enak. Terus ini dong. Yang ini juga. Ini dari Ube ya? Ube ya. Ube itu kayak taro ya. Kok enak? Enak kan? Enak kan? Ubinya. Bukan kayak ubi di masakan pandang ya? Beda. Kalau babinya tuh ini. Ini kan babi goreng nih. Jadi crispy gitu. Rasanya tuh plain. Maksudnya kayak babi goreng aja. Rasa daging goreng. Nah kita mesti campurin sama ini nih. Bukan. Bukan. Gue pake ya. Makan cuy. Enak juga sama lainnya. Warnanya kayak saus makrum. Tapi bukan. Sedikit asem ga? Sedikit. Sedikit banget. Sedikit banget. Tengah kan cuy. Oke. Ini kita udah nyampe di bandara. Ucurnya bandaranya bener-bener. Out of mind. Out of mind banget. Karang kirain kayak bisa liat-liat makan-makan. Atau belanja-belanja. Di akhir-akhir. Jadi kita dateng lebih cepet. Ternyata bandaranya lumayan kecil. Iya lumayan kecil. Untuk ukuran bandara internasional termasuk kecil. dan tenan-tenannya juga kayak cuma lokal tenan yang kecil ini yang paling gede deh kayak yang ada disini kayak di cafe gitu jualan mie infan nah kita coba kesini mie infan yang gak tau tapi kayak luks di dalamnya ada daging beneran daging wow jarum pencuri ini kalo kalian nonton kayaknya makannya kayaknya enak banget ini ternyata mie nya tidak seenak keliatan ya ini buat mie mie nya tuh gak nyarep bumbu gitu gimana? bener gak? ini lebih mirip mie nya tuh karakter mie nya kayak karakter mie to mie kalo mie yang dalam kemasan yang begini langsung masak kayak gitu semua ya mie tapi kalo dagingnya gede mantap dagingnya bener-bener ini ya merasa kayak asli merasa daging dan empuk banget ya dan beneran daging bukan deh kayak daging-dagingan kalo di popi gitu loh iya beneran daging itu kamu sayang yuk bener-bener daging itu dia video kita telah berada di Filipina kita jalan-jalan cari makan kulinerannya ada momen-momen yang bilang kepalawang ke Cebu atau Boracay itu kayaknya tempatnya bagus kalo kesana gak sempet tuh waktunya iya itu jalan-jalan bukan liburan jadi mungkin next time kalo misalnya kita ke Filipina kita bakal jalan-jalan kesana oke nah sampai ketemu lagi di video yang lain daaah ciao sampai jumpa sampai jumpa Sub indo by broth3rmax